Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Selamat berjumpa lagi dengan Niham TV Dengan saya Nikhan atau Umi Nabilah Bersandar hanya kepada Allah Kadang tanpa disadari kita menyandarkan harapan kepada selain Allah Padahal kita tahu tiada yang abadi di dunia ini Saat anak bersandar kepada ibu yang melahirkannya Suatu saat ibunya akan kembali kepada penciptanya Saat anak bersandar kepada ayah yang menafkahinya Suatu saat sang ayah akan pergi untuk selamanya Saat istri begitu bersandar kepada suaminya Suatu saat sang suami akan pergi mengadap khaliknya Begitupun saat seseorang bersandar kepada jabatan Bisa jadi jabatan akan hilang dan tergantikan Saat seseorang bersandar kepada harta Bisa jadi harta akan berpindah tangan Namun Bila kita bersandar kepada Allah Kita tidak akan pernah terhancurkan Kita tak akan pernah terkecewakan Karena kita tidak bersandar kepada manusia maupun dunia Sebab kita meletakkan sandaran kepada yang maha kekal Allah maha besar Allah maha kuasa Allah maha kaya Allah pencipta alam raya Allah tak akan pernah tiada Allah maha kuasa atas segalanya Allah maha hidup untuk selamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang bertawakah kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Dalam surah At-Tolak ayat 3 Sahabat Kesimpulannya adalah Kita tak akan pernah hidup tenang Sebelum mampu melepaskan sandaran selain kepada Allah Kita tidak akan pernah bisa hidup bahagia Sebelum menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap Teman-teman Sekali lagi Semoga Allah mampukan kita Menjadi hamba yang penuh taqwa Hamba yang senantiasa mentaati aturannya Dan menjauhi larangannya Selamat beraktifitas Semoga Allah memberkahi setiap helaan nafas kita Semoga Allah merahmati setiap langkah kaki kita Menuju keridoannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma soli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa dari saya Umi Nabila Salam taqwa dari saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati